Intro Keimanannya kepada sang pencipta membawanya pada kesuksesan dalam memimpin pembangunan Palembang. Lihat saja program unggulannya, Safari Subuh Berjamaah dan Gotong Royong. Program gagasannya itu mendapat sanjungan dari Presiden Jokowi. Baginya, program Safari Subuh adalah bentuk pengalaman syarikat Islam sekaligus untuk menjalankan silaturahim dengan semua lapisan masyarakat. Berturut-turut, ia meraih penghargaan sebagai pengguna koperasi dan usaha menengah kecil dan mikro. Ini satu dari banyak bukti bahwa beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan warganya yang mayoritas umat muslim. Beliau adalah Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Dan untuk itu kami turun pengundang kepada Bapak Haji Harno Joyo Esos selaku Wali Kota Palembang untuk naik atas panggung secara simbolis menerima penghargaan kami pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mewakili masyarakat Kota Palembang mendapatkan penghargaan dari Muslim Joyo Esos ini berkah. Tiga tahun ini Pak Menteri kami melaksanakan Safari Subuh di Kota Palembang dan Alhamdulillah setiap pagi kami lakukan. Dan bersyukur belum pernah bersen ketika itu dilakukan setiap pagi. Bersama para pajama. Dan kami melibatkan bermitrah bersama 107 ustadz 2018 ini kami biayai melalui APBD. Kemudian ketika kami diamanahkan kembali untuk periode kedua tanggal 18 September kemarin, kami menandatangani perwali peraturan wali kota terkait dengan Subuh Perjamaah melibatkan 1.701 pejabat untuk sama-sama melaksanakan program Subuh ini. Mungkin ini salah satu pada kesempatan ini kami mewakili masyarakat Kota Palembang berada di tempat ini. Saya kira itu beberapa hal yang menarikkan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Muslim Joyo Esos dan semoga Muslim Joyo Esos ke depan ini akan lebih besar bermitrah kepada seluruh masyarakat. Terima kasih.